Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami ya Projo Bukti Jorjo kali ini saya mulang sendirian ya di areal Jombang ini tadi baru soan ke rumah Cawok TV ya dari pulang dari ke rumah sahabat kami Cawok TV lalu saya pulang disini ada rumpun ya saya pengen-pengen lihat lokasi-lokasi daerah sini semoga saja ya di lokasi-lokasi daerah sini bisa menemukan keunikan-keunikan bambu Oke Dolor kita lanjut dalam penelusuran di rumpun-rumpun areal Jombang ini ya Dolor ini baru masuk rumpun-rumpun bambu kondisinya kayak gini ya di sini ada motor saya telur tadi dari depan saya masuk ke langsung saja ke kebun ya kebun orang ingin mencoba lokasi daerah sini ya mungkin ada apa mudah-mudahan saya masuk wilayah sini ya bisa mendapatkan sesuatu keunikan bambu di sana banyak sekali ya jenis-jenis bambu bambunya ada bambu ori bambu apos bambu petung di sini ada bambu jawa atau bambu ulung ini bambu ulung hijau coba kita dekati ya di sini kalau ada bambu ulung jawa ada bambu terubusan-terubusan baru yang di sini ya Dolor coba kita langsung saja masuk kita cek ya di rumpun-rumpun ini kayak gini ya rumpunya Dolor ini bekas bambunya bekas dipotong ya lalu ada tumpu terubusan-terubusan baru coba ini saya lihat ya Dolor Oh ternyata normal ini Dolor coba kita cek kebiasanya kalau ada trubusan-terubusan baru itu bisa mengeluarkan keunikan nah itu kayak kelihatan bambu apa ya nanti saya lihat saya cek kayak ada bambu apa ini ya Dolor ini Dolor uh ruasnya memutar ini ini lor nih coba saya potong ya ini lor ini lor ya kelihatan kalau dilihat dari sini kayak bambu songgobono yang bawah itu ada ruas atasnya ada ruas memutar coba ini saya eksekusi ya Dolor ambil gunting nah potong dari bawah sini lor wuhh saya tarik sini lor nah teman-teman ada keunikan lor nah ini ya lor wih mantap sekali mantap sekali lor wuhh atasnya ada bambu yang atas ini ini bambu songgobono di sini ada satu ruas memutar lor saya bersihkan dulu ya coba saya bersihkan dulu ini dari bambu jawa atau bambu ulung ya tiap daerah kalau bambu sejenis gini perbedaan ngasih nama perbeda-beda ya Dolor ada yang bilang bambu ulung ada yang bilang bambu jawa bambu ulung sama bambu jawa ya sebenarnya bambunya sejenis sama Dolor ya ini ya Dolor setelah saya eksekusi ya ini disini ada bambu disini ya ada sambung rogoh lalu ada ruas tumbuh camplang memutar camplang memutar nah atasnya atasnya yang ini nah ini kayak bambu songgobono atau junjung derajat ya kenapa saya bilang gitu ya karena ada tumbuh camplang-camplang ya kanan keri nah dilihat dari sini dilihat dari sini kayak bambu songgobono eh songgobono bambu junjung derajat ya kita masukkan saja bambu songgobono ya atasnya bambu songgobono yang ini satu ruas tumbuh camplang memutar nanti bisa saya ini ya saya bersihkan setelah saya bersihkan nanti bisa di review oke Dolor coba saya cari lagi ya mungkin kalau di sebelah sebelahnya ada ya Dolor kita coba cek tadi cuma lihat satu batang bambu yang itu tadi coba saya cek lagi ya siapa tahu di dalamnya ada lagi ini lor ah kayak gini lor ah kayak gini lor wuh disana ada ya ini lor ini lor ada lor wih mantap sekali ya ini salah satu bambu ini ini ada alur warna kuning-kuning ya di sebelah sana ada kayak satu ruas tumbuh camplang memutar oke Dolor saya eksekusi dulu ya setelah nanti sudah tereksekusi nanti saya kasih tahu uh ini oh nggak memutar Cuma satu satu ini ya ada tumbuh luas camplangnya memutar diam belum tahu pasti ya itu camplang memutar ada atau ada Pakempakem lain nanti kita bisa tahu Setelah sudah sudah dieksekusi Oke seluruh bambunya sudah tereksekusi ya dari ruas bawah ini dari ruas bawah ini ada bambu sambung rosok ya kelihatannya bambu rosok sambung rosok nah dia lalu ke nyambung ke ruas yang atas dia memutar saya putar ya saya putar ini tumbuh campang ya memutar memutar ya sampai naik sini ya saya ke sini atas yang lalu ada ini ke sini nah ini ya ini bambu masuk apa ini ya bambu selendang mukti sambung rosok selendang mukti Kenapa bisa bilang bambu selendang mukti sambung rosok sambung selendang mukti ya ini dari sini ya dari bawah sini ya kelihatan ya sambung rosok dari sini lalu memutar memutar ya pertumbuhan campang ini ya sampai naik sini nah naik sini sampai memutar lalu dia menyambung sini sambung rosoknya ke atas ini ya Coba saya cek lagi ya Dolor biasanya kalau tumbuh terubusan gini kalau ada tuh mastinya ada lagi ya Dolor itu ada Alkhamdulillah ya dapat dua bambu ya satu rumpun 2 dapat dua pakem ya Coba kita cek lagi siapa tahu masih ada ya oke Dolor kita akhiri saja ya dalam pembolangan ini yang hasil-hasil tadi yang dua ini nanti saya cuci dulu setelah sudah tercuci nanti kita review ulang ya biar jelas sebenarnya Hai sebenarnya pakem apa saja ya ini nanti biar bisa tahu Alkhamdulillah Dolor bambunya sudah tercita saya cuci persih ya nah ini di sini ada bambu ini ada alur sambung rosok lalu ada ruas ditumbuhi camplang memutar ya ini namanya bambu bambu tameng rokok di atas bambu tameng rokok ini ada bambu junjung junjung derajat ya campangnya sini bambu junjung derajat ya sambung rosok tameng rokok junjung derajat dalam satu bambu yang eksekusi yang satunya ya Dolor yang eksekusi yang kedua nah ini Dolor ini bambu sambung rosok dari sini ada alur sambung rosok lalu memutar membentuk dari sini ya bentuk lingkaran memutar ruas memutar ya ini ini bambu sambung rosok selendang mukti dari sini memutarnya ya dari sini ya dari sini memutar kita putar ya pelan-pelan mutar terus memutar lalu ke atas ke atas sini ya kurang jelas ya berarti gimana ya ini ya nah kita pelan-pelan disini lalu menyambung ini ada campang rosoknya ke atas ini bambu selendang sambung rosok selendang mukti dan pun ini berapa putaran ya dua putaran bambu selendang mukti sambung rosok Alhamdulillah Dolor ya dalam pembolangan tadi enggak sengaja membolang ya dari saya dari tadi main ke rumah sahabat kami ya Kang Dinata atau dia punya channel jawab TV dari pulang ke rumah dia lalu saya pulang mampir ke rumpun bolang tipis-tipis dapatnya ini bambu sambung rosok selendang mukti ini pendek sekali kayak bambu sabdo lalu yang ini Hai bambu sambung rosok kameng rogoh cintung keragat kenapa saya bilang bambu ini kameng rogoh persis kayak bambu carang sewu karena pertumbuhan camplang-camplang yang ini lurus ke atas ke atas melindungi batang utamanya batang utama ini sampai ya lurus-lurus ke atasnya ini ditambahkan bambu tameng rogoh bambu tameng rogoh sendiri filosofinya perlindungan diri oke lurus sampai sini dalam ini ya review hasil-hasil pembolangan tadi ya Alhamdulillah sudah dikasih dua bambu yang satu yang satu bambu sambung rosok selendang mukti yang satu lagi bambu sambung rosok tameng rogoh cintung keragat oke lurus saya akhiri ya dalam review hasil-hasil pembolangan tadi siang ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makap lurus ya